Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja teman-teman Seperti biasa ya sebelum saya lanjut teman-teman ya Saya mau update market terlebih dahulu Kalau kita lihat disini di fear and greed index teman-teman ya Ini turun lagi ke 46% ya Dan benar saja bitcoin di bawah 60.000 dolar teman-teman ya Tepatnya di 59.184 Ya tapi kalau kita lihat untuk bitcoin domination ya Kalian bisa lihat disini Itu melebihi ya Atau tetap berada di 56% Dan kalau kita lihat disini untuk market capnya tetap berada di 2,8 triliun dolar Kira-kira seperti itu Kayaknya bitcoin ini naik sendiri ya Dan yang lain-lain pada mengikuti teman-teman ya Oke kita langsung saja Seperti yang saya bilang di awal ya Saya akan bahas dan update terkait Solana VM ya Apa ya happy cuan lah ya Buat teman-teman semua yang sudah ikuti pre-sale-nya teman-teman ya Karena untuk di Apa ya bisa dibilang di tahap kali ini Pre-sale-nya dia sudah di harga yang menurut saya sudah bisa bikin kalian cuan ya Yang beli dari awal ya Untuk di ronde ini ya Kalian bisa dapat 1 Solana VM itu dengan harga 0,045 Ya nanti next round teman-teman ya Kalau kalian ini kan tinggal 1 hari ya Kalau kalian beli nanti di 2 hari ke depan Harganya sudah di 0,046 ya Dan sekali lagi Solana VM ini akan di listing di kuartal ketiga di tahun ini ya Ya ini kuartal terakhir lah ya Soalnya kalau enggak Agustus teman-teman ya September Paling last month itu di September Kira-kira seperti itu Untuk cara belinya ya Kalian bisa nonton video saya yang ada di deskripsi Dan nanti saya akan kasih tau juga disini ya Dan lebih detail terkait Solana VM ini ya Kalian bisa nonton juga videonya di deskripsi Jadi saya enggak mau lama-lama untuk bahas ini Mungkin saya akan ambil saja teman-teman ya Hal-hal penting ya Atau inti-inti dari Solana VM Soalnya sudah beberapa kali saya bahas Solana VM ini ya Kalian bisa nonton videonya di deskripsi Jadi ini layer 2 pertama ya Layer 2 pertama yang compatible dengan EVM Atau Ethereum Virtual Machine Teman-teman ya Kira-kira seperti itu Ini jarang sekali ada ya Dan Solana VM ini menjadi alternatif Menurut saya seperti itu teman-teman Kita lanjut ya Sorry saya sambil rokoan teman-teman ya Untuk minimal purkesh teman-teman lihat disini 135 dolar teman-teman ya Karena ini bukan koin sembarang ya Kira-kira gitu Oke disini Untuk update dan untuk yang intisari-intisari dari berita ini Kalian bisa cek langsung di investing.com ya Di Market Insider Crypto Daily ya Ada Crypto Slate Ada di Benzinga Ada di Coin Market Cap Jadi sudah dibahas sama Media-media besar ya Jadi dipastikan ini bukan koin sembarang ya Dan kalau kalian cari di Youtube Ada beberapa influencer besar di Indonesia ya Master-master seperti Angga Andinata Dia sudah pernah membahas Solana VM Jadi buat kalian semuanya Jangan sampai ketinggalan sih menurut saya seperti itu Tapi ya semua kembali ke kalian Kalian mau beli silahkan Nggak juga nggak apa-apa ya Kalau kalian mau beli ya link pembelian itu ada di deskripsi Kira-kira seperti itu Kita lanjut teman-teman ya Pertama kalian tinggal connect wallet untuk cara belinya Kalian connect wallet di atas ini Kalau sudah connect ya disini kalian bisa Bentar Kalau kalian sudah connect wallet Kalian tinggal pilih aja nih ya Pilih jaringan apa yang akan kalian pakai Atau chain apa Disini saya pakai BNB Ini saya contoh aja ya Karena saya sudah beli ya Saya sudah Saya nggak nambah lagi Karena saya sudah beli dari awal teman-teman ya Kalau kalian lihat saya punya transaction history ya Ini waktu tanggal 24 ya 24 Mei saya sudah beli sejumlah 100 dolar Waktu itu masih bisa Beli 100 dolar ya Sekarang sudah naik ya Minimal forecastnya 135 dolar ya kira-kira seperti itu Waktu itu saya dapat sekitar 18.181 koin ya Kira-kira seperti itu Oke kita kembali teman-teman ya Simple banget Kalian sudah connect wallet ya Kalian pilih chain mana yang akan kalian pakai Bisa pakai jaringan Solana Ethereum, Polygon dan lain-lain Tapi saya sarankan kalian pakai jaringan BNB Atau Binance Smart Chain ya Karena lebih simple terus fee transaksinya lebih murah Kira-kira gitu ya Disini kalian pilih aja Kalian mau beli pakai apa ya Dan disini saya biasa beli pakai USDT ya Ini contoh aja Oke nanti kalau kalian contoh ya Contoh nih kalian masukin 300 dolar ya Nanti kalian akan dapat sekitar 6.596 koin ya Setelah itu kalian langsung purkes Ya disini Ini balance saya gak cukup ya Dan saya sudah gak beli lagi Karena sudah beli dari awal Kalau seandainya ada saldonya 300 dolar ya Ini langsung Warna ungu Jadi bisa di klik langsung Terbeli ya Ingat link pembelian ada di deskripsi Kalau teman-teman semuanya buka di PC Kemungkinan langsung terbuka Kalau kalian buka di Android ya Terus ada kendala Terkait connect wallet Kalian copy aja ya Link yang ada di deskripsi itu Terus setelah itu kalian Buka Metamask kalian Kalian buka browser di dalam Metamask Ada kan Jadi buka Metamask dulu Cek browser paling bawah Kalian paste aja disitu Terus kalian masuk Nanti dia langsung connect ya Kira-kira seperti itu Jadi cukup-cukup simple ya Oke Saya tertarik sekali ya Untuk bahas berita yang diangkat oleh CoinMarketCap Teman-teman ya Kita lihat disini Oke Jadi Solana VM ini Is bringing 68 billion value EVM Depths to Solana With their EVM compatible layer to chain Ini 8 Mei Kita coba translate dulu Oke Kita bahas ya Jadi disini Di dunia tempat keuangan Terdesentralisasi Atau ini DeFi Kita kenal dengan DeFi Ini beroperasi dengan kecepatan Yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan transaksi diselesaikan Hampir secara real time Dan biaya transaksi Berkurang secara signifikan Dari tarif saat ini Jadi visi ini Bukan sekedar aspiratif ya Tapi ini adalah Masa depan yang sedang Dibangun oleh Solana VM Jadi bisa dibilang ya Apa ya Ethereum killer ya Bisa dibilang seperti itu Dan disini Solana VM ini Secara khusus berfokus Untuk Untuk Membredging ya Atau menjembatani Kesenjangan antara Ethereum Dan pemimpin DeFi Saat ini ya Kita tahu Ethereum Yang mimpin DeFi lah ya Paling rame lah ya Dan Solana juga Jaringan blockchain Berkecepatan tinggi ya Dan total nilai Total value lock ya Pada EVM ini Saat ini Lebih dari 68 miliar Teman-teman ya Sekarang Bayangkan jika semuanya Tersedia di Solana Dan Ethereum Telah menjadi platform pilihan Untuk membangun Aplikasi DeFi ini ya Namun popularitasnya Telah menciptakan Hambatan ya Jaringan tersebut Keseluruhan untuk Memenuhi permintaan ya Biasanya kalau kita Mau claim a drop Dan lain-lain Itu biasanya Kalau jaringan Ethereum itu Bukan lelet sih sebenarnya ya Cuman banyak sekali Yang pakai ya Akhirnya terjadi Jam ya Atau macet ya Kira-kira seperti itu Nah dan disini Solana VM ini Bertindak sebagai Bridgingnya Jadi mempermudah sih Menurut saya seperti itu Makanya proyek ini Bukan proyek sembarang Jadi jangan kaget Kalau teman-teman Lihat ya Minimal purkesnya ya Disini kalau kita belikan Minimal purkesnya itu Makin naik ya Ini minimal purkes aja Sudah di angka Mana nih Di angka 135 ya 135 dolar Nih Minimum purkesnya Atau minimum Pembeliannya itu 135 dolar Ya kira-kira seperti itu Beruntung Makanya saya bilang Beruntung sekali Ya teman-teman Yang beli di awal Ya yang beli di awal Itu otomatis Bisa beli Dengan harga Waktu itu Kalau saya gak salah Sekitar 80 dolar Itu minimal pembeliannya Dan harga koinnya Masih murah Ini harga koinnya Makin naik Teman-teman Otomatis minimal purkesnya Itu juga makin naik Ya Jadi saya sarankan Kalian semuanya Kalau kalian masuk sekarang Silahkan ya Karena akan listing Di kuartal ketiga ini Kalau gak juga Gak apa-apa Gak ada paksaan disini Ya Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semuanya Bye